Terima kasih. Semburu sama lu, Melisa. Iya. Karena Farel. That's right. Amit-amit, tau nggak? Gue temukan dengan pacaran sama kambing. Kambing tuh banyak yang lebih cakep daripada lu. Nggak berisik lagi. Beneran, deh. Apa-apaan nih, Pak? Farel, kamu jangan lancang begitu. Ini sekretaris, Pak. Baru dua bulan Mama meninggal. Papa udah main gila sama perempuan ini. Farel, kamu dengerin dulu penjelasan Papa. Mana janji Papa, ha? Mama tuh nggak akan tenang di surga sana, Pak. Farel, balas! Kamu tuh ternyata anak janda, ya? Janda yang suka kegatelan gangguin suami orang. Pantesan sifatnya noran kau loh. Suka gangguin suami orang. Fatima, Fatima. Kamu tuh bener-bener hebat, Fatima. Hebat gimana, Pak? Apanya yang hebat, Pak Fatima? Bener. Kamu tuh nggak kepancing sama siapa tadi namanya? Melisa. Melisa. Dia tuh udah ngejelekin kamu, tapi kamu tetap nggak kepancing. Waduh, Pak. Kalau bapak tadi kagak dateng ya, Pak. Udah saya tolong jok tuh, Pak. Bapak sih, keburu dateng. Ya nggak boleh begitu juga, dong. Kamu itu juga harus bisa mengontrol diri kamu. Kampus ini kan tempat belajar. Bukannya tempat cari keributan. Ya, hatinya sebegitu, Pak. Tapi ya bagaimana? Oh, iya. Varel gimana, Varel? Beuh, itu lagi, Pak. Makin nyebelin, Pak. Atau orang, Pak? Makin nyebelin? Pak. Eh? Kayaknya kita jangan ngomong di sini deh, Pak. Kenapa? Itu, Pak. Ada si Varel, Pak. Varel? Varel di mana? Itu, Pak. Eh, Bapak, Bapak, jangan lihat, Pak. Udah mengin, Bapak pergi aja deh, Pak. Yaudah deh. Kamu jaga diri baik-baik, ya? Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Eh, apaan lo? Woy, lepasin, Woy. God. Apaan sih, Woy? Woy, lepasin. Woy. Oh, main tarik-tarik aja. Luka lagi main tarik tambang. Hah? Ada hubungan apa lo sama orang tadi? Hah? Orang tadi? Orang yang mana? Eh, nggak usah per-peran bego deh lo. Lo pasti ngerti kan apa maksud gue? Oh, Pak Herman. Iya, iya, gue tahu. Emang kenapa? Lo tahu nggak dia itu siapa? Hah? Bisa nggak sih lo jalan mentak-mentak gue? Eh, kayak Ibu Tiri aja lo di sinetron. Yih, ngeles aja sih lo jadi orang. Wah, sakit lo, ye. Patimah, orang yang ngomong sama lo tadi, itu bokap gue. Hah? Itu bokap lo? Wah, beruntung banget pokok-pokok-pokok Diri tadi. Eh, Rel, tahu nggak? Dia tuh orang yang baik banget, Rel. Terus tuh ya, dia tuh... Patimah! Jangan pernah bilang dia itu orang baik, karena dalam hidup gue, dia itu orang paling jatah, tahu nggak? Bokap lo itu ketua ayasan kampus yang baru. Ternyata dia banyak akal juga ya buat ngawasin gue. Eh, tandanya tuh dia sayang sama lo. Bokap lo! Sakit lo anak bener. Wah, Patimah? Eh, Ibu. Kamu nggak kuliah sih? Kuliah, Bu? Emang Ibu nggak lihat Patimah udah rapi begini? Hah? Tasnya mana? Tuh, udah dari dalam. Tapi kok bawa-bawa gini ya? Ya kan sekalian, Bu? Capa tahu ada yang mau beli bawahnya Patimah? Nggak usah lah, ngapain sih? Pakai dagang segala ke kampus. Nggak, Bu. Tenang aja, Bu. Pasti aman gerobaknya di sana, Bu. Yaudah deh, terserah kamu aja. Selain berangkat. Patimah pamit ya, Bu. Selamat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm, dasar. Buang deso. Kuliah-kuliah, jualan-jualan. Udah sih boleh. Udah ada lu. Tapi, kalau buat gaya. Inong jauh lebih menang. Eh, Pak Gwana, Pak Gwana. Hah? Nggak ada kerja lain apa? Nah, itu lu tahu. Kerjaan gue cuma ngomongin orang. Gitu doang. Masalah buat lo. Ya, enggak sih. Tapi, lebih baik urusin diri lo sendiri aja dulu. Yang bener. Baru urusin orang lain. Begitu. Oh, emang belum sih, Mat. Tapi, asal lu tahu, Mat. Jualan-jualan. Kuliah-kuliah. Pilih dong. Gua pilih. Mulut pun nyamber aja. Hah? Udah kayak api ketemu bensin. Meleduk. Gimana sih lo? Lu nggak tahu, Mat. Perasaan hati gue yang paling terdalam, Mat. Dari kecil. Dari gue, masih muda gue pengen banget kuliah, Mat. Tapi, apa yang bisa nyamber buat? Danapun tak ada, Mat. Pupu sudah, harapanku, yang kupupu sedang dulu kalah. Juap, 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 juap. Pokoknya lo harus janji. Semua masalah pribadi Fatimah gue harus tahu. Dan lo harus tahu gue. Siaplah itu, Mak. Asalkan, Teh, sesuai sama janji lo ya. Kalau misalnya informasi, Teh. Tidak ada yang gratis. Sebetul? Ih, lo tuh ternyata mata duitan ya. Lo tuh harusnya bersyukur. Bisa berteman sama gue. Bisa jalan balas sama Melisa. Melisa itu adalah mahasiswa paling perfect di kampus ini. Paling keren, paling cantik, tahu nggak? Masa orang kampung. Tuh kan. Algi gue kumat, tahu nggak? Bagaimana deket sama orang kampung yang jelek kayak lo. Iya, tuh sana, 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 sana. Eh, eh, kenapa? Ada apa? Buku. Oh iya, ini atuh. Permisi. Eh, kenapa lagi atuh ini, Teh. Ada masalah. Tas. Tas? Oh, iya, maaf. Ini. Sana. Udah, nggak ada lagi yang ketinggalan. Nggak ada. Yaudah tuh permisi. Assalamualaikum. Salamak, salam. Liat aja Ayu, lo bakalan gue jadiin babu dan bakal menghancurkan sahabat lo sendiri. Masalah bayaran, itu si kecil, Melisa orang kaya, apapun bisa Melisa beli. Asalkan Kevin bisa jadi pacar gue dan si bangga pisang jambu itu jauh-jauh dari kehidupan gue dan Kevin. Ah, penuh. Parkir di mana ya? Ah, kayaknya muat nih. Nah, aman nih kayaknya sini nih. Nggak bisa keluar dong gue. Aduh gimana nih? Aduh, kenapa nih gerobak disini gue nggak bisa keluar? Mobil gue baret nanti. Padima! Buru-buru, Neng. Mau kemana buru-buru? Gue mau beli buah nih. Seriusan, pada mau beli buah? Benar. Yaudah bentar ya, gue ambil gerobak gue. Gue bawa kesini. Bentar ya. Iya, buruan. Ngeri mata aja sih sama gue. Luar lewat samping aja. Abisnya juga. Itu dia. Itu dia Fatima. Lihat ini aja lo ya. Emang nggak bisa yang jamu. Tunggu! Betul banget sih! Bener banget sih! Udah iya banyak banget sih. Masih bagus sekali. Eh, Fatima! Kebetulan banget gue. Masih sedap lagi nih. Fatima, gue mau ini dong Fatima. Boleh, boleh, boleh. Diskon deh. Ntar, satu-satu Bang, sabar, sabar. Mau renas dulu nih. Iya, nanti dulu. Hrrrr minggir, minggir kenapaan sih nih? ke ala.. ala so jualan gua tau mau tebar pesona ya kan? eee, enak aja lu eh, melissa lu mau beli buah gua ga? khusus buat lo, spesial gua courting dua 200 peran AHAHAHAHAHA aHHAHAHA lucu lo Gue gak mau beli buah-buahan lo, gak lepah. Gue kesini karena mau mitos lo. Wow, balen-balen lo ya. Udah, dateng marah-marah aja. Kurang ajar, tau gak lo? Lo tau gak? Tadi nih gerobak sampah lo, ini lo parking di saming mobil gue. Gara-gara lo, gue gak bisa keluar. Karena kalau gue keluar, mobil gue pangkat barat. Lo kok gak bisa ganti? Oh, jadi tadi mobil yang disebelah gerobak gue itu mobil lo. Aduh, sorry banget nih Mel. Gue kagak tau, kalau gue tau juga gue kagak bakal markirin di kereta gencana gue sebelah mobil lo. Wah, bener-bener bikin gue meradang. Lo tau gak? Udah otak lo gak pernah dipake. Mata juga gak dipake. Apa yang lo gunain? Diberiin banjo. Wah, soongong lo ya. Pasti Pak Tanjo bakal marah ini. Kasar mangga kesan jambu. Sainini. Melisa. Gak pake. Sudah ngapak kamu disini? Apa yang telah kamu lakukan di kampus ini? Kenapa ada mahasiswa seperti kamu berjualan disini? Kamu kan tau Melisa kampus itu tempatnya orang belajar. Dan bukannya tempatnya berjualan seperti ini. Gak, gak, gak. Iya Pak, iya Pak. Lihat aja tuh Pak. Tangannya megang gerobak mulu Pak. Melisa, ikut Pak. Ayo, mak, mak, mak. Ayo, mak, mak, mak. Kudulannya kebelet banget nih, please. Satu, dua, tiga! Tiga, dua, tiga! Kuala! Kuala, kuala tunggu Kuala! Kuala, kuala tunggu dong, Kuala! Kuala, berhenti benar-benar minta maaf ya! Tadi tuh gak sengaja, maksudnya tuh mau nginap simak bapak bisa jambut lo! Gue gak peduli, gue bakal lapor sama nyokap gue kalo hubungan lo sama Kevin udah bakal disetujuin sama Mami! Tidak! Tuh! Tidak malah gue ancur, Kelara jalan, Kelara! 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 Tidak ada maaf dong, Kelara! Maaf! Tidak sayang dong ada batunya! Tuh, itu enak masalah, itu enak batu! Oh! Api! Kelara! 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 Lu kenapa basah kayak gini? Tanyain sama cewek lo yang bala 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 itu! Kenapa bisa gue seperti ini? Kelara! Kelara! Kalo tunggu Kelara! Aduh.... Kelara kaki Melissa itu lagi sakit! Kelara, tunggu dong! Aduh! Nah baby, bala bala, sarang. Kamu tunggu sebentar ya, aku ada masalah yang harus selesaikan sama Clara Masalahnya sangat genting, tunggu ya sayang ya Clara, Clara, tunggu, aduh Clara, Clara, tunggu, tunggu Clara, maaf Clara Melisa bener-bener minta maaf, Melisa tuh gak sengaja, tadi tuh mau nyiram si Fatima Mangga pisang jambu, tapi mau kena kamu Melisa bener-bener minta maaf ya Apapun yang Clara mau bakal Melisa lakuin, ya please, please Clara, please, please Baby bala bala, baby bala bala, please solongin Melisa, baby bala bala, please solongin Melisa Kasih tau sama Clara, Melisa bener-bener gak sengaja tadi, please solongin Enggak, 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 gue gak mau ikut-ikutan, ini masalah lo sama Clara, lo tuh udah gede, tanggung jawab Ya ampun, tiga banget sih baby bala bala Kulangnya, aku masuk angin nih Clara, Clara, jangan setu-setu Clara, jangan ngadu sama Tante Rena, Clara Clara, Clara Melisa bener-bener benci sama Fatima Tiatin aja, Melisa bakalan mas sejam Tapi beneran loh Matinyong ini Mat Inyong masih penasaran Mat, si Fatima itu bisa dapet biaya sekolah dari mana? Bosan gue, bosan dengernya, gak ada omongan yang lain apa, Mengkona Kuping gue ini udah panas nih, keluhan asep, wing 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 Emang eke cobaan Nah, tuh dia dorangnya Meninyo tanya langsung Bu Mer, mau tanya dong, Fatima kok bisa kuliah? Kuliah itu kan mahal, Bu Kek Inyong tau banget, si Bu Kek kan bayar kontraan aja nunggang Bu Mer, dapet tuh dari mana? Maaf, Bu Mona, saya dagang dulu ya Eh, tunggu dulu Mau kemana sih? Ngobrolnya nanti aja ya, Bu Mona Saya mau dagang dulu Nanti kalo saya gak dagang Gimana saya bayar kontrakan sama bayar uang kuliahnya Fatima Gini aja, Mboknya Gimana kalo seandainya dagangan Mboknya Inyong beli semuanya Bila perlu sama tempat-tempatnya Tapi, si Mboknya jawab pertanyaan Inyong Berapa? Lima puluh ribu, Bu Mona Maaf! 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 Eh! Permisi, Bu Mona Maaf! Assalamualaikum Menjawab! Bimbermasinya mana? Yuk, yuk! Yuk, lu kemana aja sih? Gua cariin Ada tuh, Ayuma Di kampus gak kemana-mana? Iya, di kampus Tapi dimananya yuk? Ih, ayu teh ya Itu, diam di perpustakaan Baca buku, Atu Fatima Beuh, jadi mahasiswa sweet lah Ada nih ceritanya Demen nih Fatima kalo punya temen kayak kamu Kirain kamu gaul sama siapa gitu Engga, Atu Ayuma ya Cuman punya temen teh Fatima seorang tidak ada lagi Tenang aja Jangan cemburu kayak gitu, Atu sama Ayu Eh, Fatima gak cemburu Ya terserah sih kamu gaul sama siapa aja Asal orangnya baik Iya Fatima Pokoknya Maia, Fatima teh tenang aja Ayuma bakal nyari temen yang baik Yang pintar Jadi Ayunya bakal kebawah pintar, betul? Betul itu, setuju Fatima Ya sudah, pulang Ayu Sudah sore Yuk Iya Dali Bulali Mami manis-manis Pokoknya kamu bisa tuh jauhin tuh Si Melissa yang prepet-prepet itu Mungkin suka kamu bergaul sama dia Kamu make a friend aja sama siapa tuh Temen kamu tuh yang kamu ceritain? Fatima Aha Fatima Kamu bergaul sama dia Kamu bersahabat sama dia Ya kan? Jadi apa tau Kamu bisa makan buah gratis setiap hari ya? Mami bisa aja Masa iya ngarepin buah gratis Kan kita orang kaya Mami Maka orang susah Darling Gapapa sekali-sekali orang kaya itu Nicipin buah-buahannya orang miskin Ya Mami lagi yang juga kelarang gak suka tuh sama si Melissa bala 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 Makanya udah deh Kamu jangan bergaul sama si Melissa prepet itu Gara gunanya Pokoknya Mami gak suka Oh iya Mami mau kasih tau Kalo nanti Mami pulangnya agam mana ya Soalnya banyak sekali yang harus desain di kantor ya Oke Ngedaling ya Clara 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 maafin Clara Clara Minta maaf I'm so sorry Clara Udah deh Mending lo tuh jauh-jauh dari gue Karena dunia lo sama gue tuh beda Dunia lo tuh dunia hayalan Mau gak? Urusin urusan lo Uuuuhh Clara tega banget sih Uuuuhh Ngana aja bantu kita dong Melissa tuh gak salah Melissa itu mau nyerah kain Siba gak bisa jambu Mau yang kena Clara Eh? Jaga gak nampai bicara Sejak kapan nama kita Pejo Kita pahal Reina desonya Syukur ya mama Keluarga gue juga benci sama lo Tapi Apa gue gak salah denger tadi ya Tante Reina Saya nyuruh Clara buat temenan soal Fatimah Emang kita nyandat tau isi otak anak? Emang kita nyandat tau isi otak anak? Ha? Itu ide bagus Jadi gue bisa deketin Fatimah Melalui Clara Ngana so sengaja kan Siram kita pe anak So bagus siram masuk rumah sakit Uuuuhh Boleh negatif thinking tau ma Ah Ah Itu pe anak tuh pendek Lepas 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 Aku tau Maksud papa menjadi ketua yayasan kampus Biar papa bisa mantau aku kan Kamu gak usah punya pikiran seperti itu sama papa Jangan pernah kamu pikir kalo papa masih peduli lagi sama kamu Kamu kan pernah bilang sama papa ya Kalo kamu itu mau ngejalanin hidup kamu sendiri Bukan hidup papa kan Oh bagus Kan aku gak suka dimata-matanya Satu lagi pak Aku mau berhenti kuliah Parel 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 Halo Fatimah Barusan parel kesini Dia ngacem om Katanya dia mau berhenti kuliah Ya Allah Terus gimana om Ingat perjanjian kita Fatimah Kamu harus pujuk parel untuk kuliah lagi Hah? Aduh Tapi gimana om Fatimah kagak janji ya Ya om Gimana keras kepala begitu Kalo sampe dia gak mau kuliah lagi Om akan stop seluruh biaya kuliah kamu Hah? Iya om Fatimah usahin ya om Aduh Berat nih tugas gue Eh 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 Lu liat parel gak? Wah gak tau tuh Mungkin dia latihan Ben di sana Oh gitu ya? Iya deh Makasih ya Latihan Ben Latihan Ben Latihan Ben di mana ya? Semakin ku kerja Semakin kau jauh Semakin kau jauh Tak pernah lebih Tuk dapatkanmu Terus berlari Namun ku takut Terjatuh lagi Semakin ku kerja Lu lagi lu lagi Ngapain sih lu kesini? Emang lu beneran mau berhenti kuliah lagi? Ngapain lu ngurusin kuliah gua? Tau dari mana kau gua mau berhenti kuliah? Hah? Rel Lu kan mahasiswa cerdas Jangan disiasiain dong Makanya lu patuh sama orang tua lu Jangan nentang Dari mana lu tau gua ada masalah sama keluarga gua? Jangan lu mati-matain gua ya? Aduh Gawat nih Jangan sampe si Farel tau kalo gua suruhin papanya Jawa Iya 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 gue nebak aja Lu kan orangnya berontak Makanya lu mingga dari rumah lu kan? Pergi gak lu? Enggak Pokoknya lu harus kuliah Gua gak mau kuliah Pergi gak? Enggak bisa Lu kuliah ya? Enggak Pergi 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 Terus Teh gimana kalo si Farel gak mau kuliah lagi? Berarti Teh Kita Kita Teh gimana tuh Patimah? Aduh Paksa yuk Kita bingung kuliah Hah? Patimah? Patimah? Aduh Patimah iya atulah Ayuma gak mau Gimana tuh? Udah gitu Teh Patimah liat ya ini Teh Malasiswanya Teh cantik-cantik Ah Ayuma pokoknya betapisan Udah gitu kan Patimah Teh tau sendiri Ayuma dari dulu Teh emang pengen bergaul Sama orang kaya Yang banyak duitnya Tah Kebetulan disini Teh emang kaya-kaya Patimah Ih kamu mah Patimah gimana tuh Jangan sampai kayak gini Sama Patimah juga gitu Eh Tapi Teh Fatimah Ini ngomong-ngomong ya Siapa yang udah biayain kita kuliah disini? Siapa? Siapa? Papanya Farel yuk Hah? Hah? Patimah? Hah? Kamu Teh serius? Jadi Teh yang ngebiayain kita papanya Farel? Hah? Oh Ayu Teh ngerti sekarang mah Pantesan aja kamu temeni baik gitu sama si Farel Ternyata Teh ada sesuatu gitu Something Eciye Fatimah ih meniresep ah Nggak Nggak Bukan gitu Ya Fatimah bantu Farel ya bantu-bantu aja Ya kalo akhirnya kita di kuliahan sama bapaknya dia Ya Fatimah anggap bonus yuk Oh Jadi Teh ternyata si Farel anak orang kaya Ah Papanya mah Ayu Teh bakal coba ngedeketin si Farel Emang ya Kalo mau naik tingkat itu kagak mudah Ada aja halangannya Wah Siapa nih yang ngebesin? Ah Ah Siapa sih ini yang ngebesin? Awas ya kalo kena Gue bejek-bejek tuh mukanya Rasain loh Fatimah Emang enak Kali lagi yang narkir gerobak di kampus Melisa Rasain loh Eh 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 Apa dikacangin sih? Uh Mimili ngejar Fatimah daripada Melisa Gerobak lo kenapa, Fad? Tau nih gempes. Tau siapa yang ngempesin. Matiin seorang. Oh, gue tau nih siapa yang ngempesin. Awas aja ya. Belum tau dia gue siapa. Eh, Fad, Fad. Hey kamu, ketika ada kamu, Ku jadi salah tingkah. Hey kamu, setiap melihatmu. Dengan tangan. Apaan sih lu? Ibu. Gue mau ngomong sebentar aja. Ngomong apa sih? Yah, udah pergi lagi. Eh, lu sih. Udah, udah gak usah ngomel-ngomel. Tenang aja. Gerobak lo aman. Gue bawa gerobaknya ya. Aduh, gak gerak. Lu kan gue gak bisa ngejar tuh orang. Aduh, lu dibawa kemana sih gerobak gue? Udah tau kembes begitu. Woi, woi. Nah, ini bang. Gerobak lo udah beres ya? Iya, Finn, bang. Baru mau dibilang makasih. Kenapa ada kamu? Tentu ku jadi gelisa. Ketika ada kamu, Tentu ku jadi gelisa. Lagi kejamu. Haaahhh. Aduh. Kita seenggantuk sekali. Ini buru-buru pulang tidur, ya kan? Oh my God! Oh my God! Kamu punya mata atau buta sih? Kamu ambil jalanan orang, kamu pikir ini jalanan siapa? Keluarga kamu! Nenek moyang kamu! Kamu pikir kamu punya nyala sembilan? Atau jajan kamu mau bunuh diri? Say sorry, kak! Bilang apa, kak? Saya lagi bicara, lihat saya! Eh, kurang ajar banget sih! Arif, Arif! Berhenti sebentar, Arif! Kayaknya perempuan itu butuh pertolongan deh! Itu anak kurang ajar banget sih! Siapa orang tuanya? Ibunya juga nggak ngajari sopan santun sama sekali! Oh my God! Itu Herman! Oh mati aku, mati-mati! Bisa mati aku! Ibu! Ibu! Ibu nggak apa-apa kan? Eh nggak apa-apa! Eh nggak apa-apa! Orang yang aneh! Kevin! Lu kasih tau doang dimana alamat rumahnya Varel! Please, 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 please! Aduh, lu tuh bahoyel banget sih dari tadi! Oh, please! Gue tau nih, jangan-jangan lu suka ya sama Varel! Anak ini mabuk cinta ternyata! Udah malem, berarti saatnya gue tidur! Iya, iya! Kev, kev, kev! Jangan gitu dong, kev! Kevin! Please, please, please! Please, please, please! Kasih tau dong! Kau lagi coba banget sih! Aduh, duh, duh! Clara! Gue tuh bener-bener nggak tau alamat yadi dimana! Lagian lu ngapain sih? Gue tuh denger namanya aja! Udah enek! Kok enek sih? Orang Varel tuh ganteng! Kayak di artis-artis Korea itu loh! Oh! Iya, iya! Ganteng-ganteng ya! Terserah lu! Oke gini, Karena gue sepupu-puluh yang baik hati, Gue mau bantu lu! Besok gue tanyain ya! Demi apa? Ya ampun! Ya ampun! Baik banget sih! Dari tadi kayak, biar kita nggak mau pulang waktu ya kan? Bawel, bawel! Ya ampun ya! Sweet dreams! Hahaha! Ya ampun! Pak Rell! Pak Rell! Pak Rell! Ma! Ma! Kenapa sih? Sama-sama! Sama-sama! Ih! Mami kenapa mukanya kayak begitu ya? Kusut bener! Tunggu, tunggu, tunggu! Kenapa gue punya sesuatu di? Apaan? Nih baca! Kita harus jatuh drive! Hark! 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 Berarti kita harus khawatir sekali lagi men, biar kita juara satu men! Yess! 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 Ya ampun! Yess! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Mere! Mere! Lo angkat nih! Siapa? Biasa, makhluk paling nyebelin dirumah. Siapa lagi? Halo? Iya? Shhh! Iya? Lel, bokap lu masuk rumah sakit. Uh, kok Farah belum pulang sih? Gimana dong? Masa baru berapa minggu kuliah? Udah berhenti lagi? Apa sih ngomel-ngomel sendiri? Tuh, bu, separah belum pulang. Udah malam begini belum pulang juga tuh anak? Iya, bu. Yaudah lah, kalo mau ngomong besok aja ngomongnya. Ya, bu, gak bisa, bu. Harus sekarang. Ntar kalo misalnya besok dia gak masuk beneran gimana? Mungkin dia pulang kali ke rumah orang tuanya. Lagian juga kalo kamu ajak ngomong sekarang, siapa tau dia lagi capek. Orang lagi capek dia juga ngomong, bisa marah-marah. Iya kan? Yaudah deh, nunggunya di dalam aja. Dingin. Yuk. Udah ibu duluan aja, ntar Fatima nyusul. Yaudah kalo gitu, ibu tunggu ya. Iya, bu. Lagian kalo nunggu di luar begini, ntar tambah gendut, bu. Tuh liat, berit Fatima nyusul udah gendut banget tuh, bu. Ngendir ibu ya? Ih, aku gendut. Siapa tuh? Kirain Varel. Sana ah. Udah biar disitu, gua disini ya. Udah berulang. Woy, papaya parah udah rawat dimana woy? Woy, jawab kali. Woy, kalian kenapa sih? Malah pergi lagi. Hei. Woy! Woy! Ah! Modanya si turang. Aas. Eh, pak, 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 perintil, pak, 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 kejar, pak, kejar, pak, kejar, pak, entar, pak, eh, pak, 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 cabut, pak, 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 cepetan, pak, dia sampai ketinggalan, pak. Kasian juga, setuh cewek tukang buah. Udah, enggak usah pakai urat, kasian loh, ntar si pare malah ngamuk lagi. Ya, dia kan nanyakin bokap yang dirawat di mana, bukan naikin separel. Iya, sijar, tapi denger dulu, kalau misalnya tuh cewek kita kasih tahu, terus tengok, temu si pare, habislah kita. Tadi sangannya kita enggak bisa dikepertemanan lagi. Iya juga sih, untuknya cewek kita bisa hancur. Ah, enggak boleh, enggak boleh. Ayo, pak, enggak sampai ketinggalan, pak. Kurun, pak. Gue juga enggak ngerti, kenapa tuh cewek bisa masuk di kehidupan gue. Kayaknya dia suka. Apaan maksud lo? Ya, enggak sama lo. Sama bokap lo. Eh, tapi lo berdua bener kan? Enggak nge-staud dia kalau bokap gue dirawat di sini. Santai, sopok. Terus, gimana keadaan bokap gue sekarang? Tadi sih katanya baik-baik aja. Yakin lo? Lo udah ngeliat bokap lo? Eh, gue tuh kesini cuma mau toko kondisinya. Bukan mau ngeliat mukanya. Pare! Eh, lo kok bisa ada di sini? Lo berdua bohong ya sama gue? Ya enggak, Rael. Iya, Rael. Sorry, 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 sorry. Mereka berdua emang enggak ngasih tau gue kok. Gue aja yang di Shadip sendiri ingetin mereka naik ojek. Gue kesini tuh mau ketemu bokap lo, Rael. Eh, lo tuh bisa enggak sih enggak ikut capur urusan gue? Eh, lo mau suruh gue apa aja? Gue mau kok? Mau ngepel, kek? Mau beresin motor lo, kek? Apa aja gue mau kok? Asalkan gue diijinin ketemu bokap lo, Rael. Lo tuh bener-bener ya? Lo tuh bener-bener ya? Eh, lo tuh jangan kasar sama perempuan. Eh, lo ngapain kecampur? Hah? Lo tuh emang banci ya? Eh, lo yang banci. Ah, lo yang banci. Lo yang banci. Permisi. Di sini ada anggota keluarga dari Bapak Herman. Saya. Saya keluarginya. Ayah ikut saya ke ruangan. Urusan lo belum selesai. Hei! Sampai saat ini, kondisi Pak Herman masih belum stabil. Beliau belum melewati masa kritis. Bahkan kondisinya masih sangat lemah. Tapi dia pasti sembuh kan, Pak? Pak Herman pasti sembuh lah. Lo jangan mikir yang aneh-aneh. Untuk beberapa hari ini, kita pantau terus perkembangannya. Nanti kita pasti akan tahu. Saya boleh janggu ke dia kan, Pak? Untuk sementara ini, sebaiknya biarkan beliau istirahat. Karena beliau dalam kondisi pengaruh obat. Ya Allah. Kasian banget sih, Pak Herman. Orang baik kayak gitu ada aja cobaannya. Rael! Parel! Parel, kamu! Lu naik bokap dulu dulu. Nggak perlu. Ntar lo bisa nyesal ya? Jangan maksa gue untuk ketemu sama dia. Bikin dia bokap loh, Rael. Tapi lo nggak tahu gimana dia. Dan dia. Dia itu bukan bokap gue. Rael! Rael, Rael! Rael, bokap dulu ya, kasihan Rael! Rael! Parel! Aduh, Fatimah. Itu jangan diem aja dong. Berdoa aja yang terbaik buat Pak Herman. Semoga Pak Herman cepat sembuh, Fatimah. Iya lah, Finn. Pasti gue berdoa buat Pak Herman. Sayang aja ya. Tadi cipadokter kagak nginjinin kita buat masuk jenguk Pak Herman. Iya kan keadaannya Pak Herman masih lemah, Fatimah. Kita maklumin aja ya. Oh iya. Kalau besok lo mau jenguk lagi, biar gue aja yang nganter. Tidak! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.